Pedut itu bermaksud memindahkan kuburan di belakang rumah kamu. Kamu setuju? Siapa bilang sih saya setuju, Ceng? Yaudah, makanya kita teruskan rencana kita. Oh, Kang Charlie, mah. Kalau Bapak pun jalan, jalan aja. Enggak. Bapak enggak kemana-mana. Oh, iya. Aduh, Bapak lupa. Sebenarnya, Bapak harus ke bengkel sebentar. Tadi waktu Bapak jemput kamu dari sekolah, kamu berasakan motor Bapak agak berebet gitu. Enggak berebet? Langsung enggak berasa. Tapi berebet? Iya. Ansa, Bapak ke bengkel sebentar ya. Biar enak antar jemput kamu sekolah. Ya. Assalamualaikum. 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 Kansah? Di dapur Kansah Kamu di rumah aja kan? Gak akan kemana-mana Gak akan ke rumah abah kan? Yaudah Bapak ke bengkel sebentar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Erick David Tidak ada yang angkat ini Kamu mah nap-nap Kan tadi saya bilang Di rumah saya sudah minum Eis jeruk Ini buat saya Iya buat kamu Assalamualaikum Sobatku Waalaikumsalam Sobatku Seria sekali Alhamdulillah Kartu ATM saya sudah ketemu Bayar hutang? Pasti itu nap Saya baru saja pulang dari ATM Mengambil uang 10 juta Banyak sekali bukan? Tapi saya pulang dulu ke rumah Buat simpan uang Takut yang ambil kucing Saya orang yang suka tidak tenang Kalau di kantong saya Gak megang Setengah juta teman-teman Masih bau bang Agak Agak Aduh Aduh Ini apa ya? Kok ngeganjel? Loh Loh 6 7 8 9 10 1 juta rupiah Heran saya mah Kok ada saja ya Uang di kantong celana saya Makanya Saya mah lebih suka Nyuci sendiri Kalau dibawa ke laundry Suka ada yang nyempil di celana saya Apalagi saya mah orangnya pelupa kan Saking banyaknya Masih bau bang juga Masih bau Waalaikum salam Dapet pinjaman Pinjaman apa? Dibalikin Alhamdulillah Berarti dapet pinjaman ini Pinjaman? Pantesan Baunya Bang keliling Beda nih Bukan bang konvensional Nih bau bang konvensional nih Cun Beda kan? Tuh Dimana sih? Jangan dibatalin Atuh Sarkum Kamu mah Aku usah tau rencana kita Aceh Makanya Jangan dikasih tau Sarkum Saya gak kasih tau Tapi Saya kenapa kon? Gak apa-apa Terus jadinya gimana nih selanjutnya nih? Gimana selanjutnya? Saya juga bingung ini Ceng Tapi Pak Ustaz tadi bilang sama saya Jangan turunin dadang dari kepemimpinannya Terus maksudnya Membiarkan pedut Meneruskan rencananya begitu Hah? Usur kuburan? Iya Kum Ingat Kum Pedut itu Bermaksud memindahkan kuburan itu Di belakang rumah kamu Kamu setuju Siapa bilang sih saya setuju Ceng? Yaudah makanya kita teruskan rencana kita Ya tapi Pak Ustaz bagaimana? Gini aja gini Gini aja Udah Kita mendingan gak usah libatkan Pak Ustaz Saya juga gak mau libatin Pak Ustaz Ceng Tapi Apa? Kok kamu ngelatiin saya begitu? Ih Ustaz Saya bener Alasih udah semangat banget nih Doi Semangat banget Kamu Kalau menurut saya emang bagus atuh Pak Pimpinan Kalau ada jalan tembus jadi deket kemana-mana Saya juga mikir begitu sih Tapi kalau saya pikir-pikir Dilanjutkan apa tidak ya? Pak Pimpinan yang lebih mengerti Masalahnya disini itu masih banyak yang tidak suka Masih banyak yang menentang Ya dalam pembangunan selalu ada pro dan kontra Kalau saya melihat sendiri Pak Pimpinan itu memimpin ciraus dengan sangat baik Apalagi sama pendatang Apalagi sama pendatang Saya pendatang Pak Pimpinan menyambut dengan baik dan mengizinkan saya untuk kejualan disini Ya harus begitu atuh Saya ini kan pemimpin yang memang tidak membedakan antara penduduk asli atau pendatang Yang penting para pendatang itu terdata Terdaftar ya Jadi masuk dengan alasan yang benar Tidak dengan alasan yang tidak jelas Alhamdulillah Saya jelas ya Selamat menikmati